Intro Halo Pak Minisa, apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Sehat harus kita syukuri dan hiduplah dengan berbahagia. Karena saya yakin kalau orang yang berbahagia, dia adalah orang yang bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini. Tapi saya tidak akan bicara kali ini tentang syukur atau bahagia. Saya malah bertanya pada Anda, kapan Anda pensiun? Atau sudahkah Anda menyiapkan diri untuk pensiun? Mungkin Anda bingung, baru mulai kita sudah bicara tentang pensiun. Khususnya bagi Anda yang masih produktif, saatnya sekarang. Ikuti DK Show, kita akan bicara tentang menyiapkan pensiun. Tentunya bareng saya, DK. Inilah DK Show. Ya Pak Minisa, hampir tidak ada orang yang terus-menerus ingin bekerja sepanjang hidupnya. Termasuk Anda kan? Pasti Anda salah seorang di antara, mungkin banyak orang juga yang berpikiran untuk, saya ingin pensiun, saya ingin berhenti bekerja. Tapi tetap tidak ada masalah dan tetap menjadi orang yang bebas secara finansial. Nah, ini penting sekali. Karena walaupun pensiun, kita juga tentu harus hidup dengan sejahtera. Bagaimana caranya? Kita akan ngobrol bareng dengan tamu istimewa saya. Sudah ada dua tamu spesial, tapi yang pertama saya yakin Anda pasti sudah kenal. Langsung saja kita panggil, ini dia Mas Safir Senduk. Oke, hai! Mas Safir, apa kabar? Sehat? Sehat, luar biasa. Terima kasih. Oke, tetap semangat ya? Terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Mas Safir, silahkan, silahkan. Boleh pilih duduk di sini atau di sini. Sini aja deh. Tapi jangan di sini, ya. Karena ini masa depan saya. Silahkan, silahkan, silahkan. Mas Safir, sekarang lagi sibuk apa? Kegiatannya seminar-seminar aja. Wah, ini seminar aja non-stop ya. Artinya banyak orang yang ingin mendapatkan edukasi tentang bagaimana melakukan perencanaan keuangan. Iya, betul. Nah, Anda ini kan termasuk profesinya perencanaan keuangan. Apa saja yang direncanakan nih? Uang sendiri, uang orang, uang telah mertua, atau apa nih, Mas? Sebenarnya, kegiatannya itu adalah memberikan edukasi tentang bagaimana orang bisa merencanakan keuangan. Jadi, bagaimana peserta seminar itu bisa merencanakan seperti apa, bagaimana mereka mengelola gajinya, mengatur pengeluarannya, investasinya mesti kemana. Dan salah satunya, Dike, adalah bagaimana peserta seminar bisa mempersiapkan masa pensiunnya. Nah, ini dia, kita baru mulai ngobrol, Mas Hafri udah bicara pensiun. Tadi saya juga pasti mungkin ada pemirsa di Kesho yang agak bingung gitu kan. Bukannya kita biasanya diajak, ditantang untuk produktif gitu kan. Iya, betul. Malah diajak, kapan pensiun gitu. Betul, iya, betul. Tapi salah nggak sih kalau saya bertanya begitu? Boleh dong? Iya, boleh. Jadi gini, sebetulnya badan kita itu mirip seperti mesin mobil. Iya. Ketika kita beli baru, mobilnya, wah masih mantep gitu ya, masuk jalan tol, kebut, segala macam. Tapi setelah berapa puluh ribu kilometer, ada saatnya mesinnya harus turun. Iya. Harus turun mesin ya. Manusia juga begitu. Bedanya adalah kalau mobil habis turun mesin, masih bisa diapa-apain, dipakai lagi. Nah manusia, masih bisa di tune up lagi ya. Masih bisa di tune up, segala macam. Nah badan manusia, itu kalau sudah umurnya, ya sudah. Iya, iya, begitu lah. Kita memang semua orang akan mengalami umur yang sama dan kita tidak bisa mengulangi lagi masa muda kita. Iya, nggak bisa ini ya, seperti di film-film itu, lahir kembali gitu ya. Lahir kembali, nggak bisa, nggak bisa. Kalau saya ditanya sih suka kadang-kadang bohong gitu kan. Umur berapa? 17 tahun. Maksudnya pernah 17 tahun. Pernah 17 tahun. Tapi kan kita mau umur berapapun, tidak ada batasan untuk melakukan perencanaan keuangan. Betul. Idealnya, Mas Afir, itu umur berapa sih kita sudah harus mikirin masa depan dan kapan pensiun? Iya, prinsipnya begini. Prinsipnya adalah biasanya setiap orang itu punya yang namanya masa pensiun atau mulai pensiun di usia yang berbeda-beda ya. Tetapi asumsinya kalau mereka adalah karyawan, maka biasanya pensiun mereka rata-rata mungkin umur 50, 55, atau 60 startnya ya. Nah kalau mereka pengusaha, biasanya umur pensiunnya mereka bisa memilih untuk pensiun yang lebih cepat. Bisa memilih. Walaupun kita seringkali melihat banyak juga pengusaha yang sampai umur 70, dia masih kerja. Itu karena mungkin biar nggak pikun. Mungkin karena biar nggak pikun. Karena dia melakukan passion dia juga. Passion dia gitu ya. Nah ada lagi profesi lah namanya freelancer. Jadi kalau freelancer ini biasanya dia pensiun dia suka-suka dia. Mau nya kapan? Karena-karena dia udah pensiun umur 45 tahun, tapi kalau lagi pengen kerja, dia akan kerja. Jadi pertanyaan yang sekarang adalah katakan saja dia pensiun itu startnya usia 60 tahun. Oke. Nah dari mana atau sejak kapan dia sebaiknya mulai pensiun? Dari sejak jauh hari. Jadi kalau bisa sih sejak umur 20 tahun. Kenapa? Karena saya banyak melihat banyak orang tidak mempersiapkan masa pensiunnya dari jauh hari. Dia start mulai umur 40. Tapi usia pensiunnya kan nggak bisa dimundur. Dia tetap pensiunnya startnya usia 60. Betul. Jadi makin jauh hari dia persiapkan, makin ringan beban dia mungkin mempersiapkan masa pensiun. Tapi kalau persiapan pensiunnya sudah dekat-dekat usia dia pensiun, biasanya dia akan makin berat. Karena usia pensiunnya kan nggak mundur. Iya. Tetap umur 60 misalnya. Betul. Kita kadang nggak mikir ke situ mas. Nggak mikir ke situ. Malah pada saat misalnya, berarti umur 20-an ya? Iya. Sudah harus mulai mikir. Iya. Itu kan umur-umur lagi... Kita baru mulai kerja. Mulai kerja. Betul. Lagi produktifnya. Betul. Lagi semangat-semangatnya. Betul. Kok ya disuruh mikir pensiun? Nah sekarang logika yang paling mudah nih Mas Hafir. Kalau mungkin pemeriksa di Keisau umur 20-25, 30-an lah. Iya. Belum mikir pensiun. Belum mikir. Apa yang harus memaksa ternyata petik biar pemeriksa kita ini, bro dari sekarang nih mikirin. Alasannya? Alasannya adalah bahwa kita harus tahu bahwa ketika kita pensiun nanti, ada biaya-biaya hidup yang tetap harus dibayarkan. Itu pertama. Iya. Apalagi banyak orang tua-orang tua yang kadang memiliki anak di usia startnya umur 35 tahun baru dia punya anak. Oh iya. Jadi kadang-kadang ketika mereka pensiun, anaknya mungkin masih kecil-kecil. Nah itu dan itu kadang-kadang anaknya nggak hanya satu, dia punya tiga anak. Ketika dia pensiun, anaknya masih belum selesai sekolah. Iya, iya, iya. Di Keis ini sering terjadi. Kenapa? Karena biasanya kita tidak mempersiapkan masa pensiun sejak muda. Kita tahu itu penting, tapi kita nggak persiapkan kenapa. Karena seperti kata Stephen Covey bilang, seringkali banyak orang yang walaupun dia tahu itu penting, tapi karena tidak urgen kita tidak melakukan, kita tidak mempersiapkan. Karena belum merasa kepepet gitu ya. Karena tidak urgen. Tapi begitu kita tahu itu urgen, kadang nggak penting sekalipun kita lakukan. Iya, iya, iya. Seperti itu. Jadi kalau merasa kebutuhan, pasti akan dikejar gitu kan, dicari. Kalau nggak merasa penting, dia anggap bukan kebutuhan gitu kan. Iya, betul. Katakanlah orang jadi sarjana umur 20-23 itu sudah mulai ya. Mereka kerja pertama langsung mikir pensiun. Idealnya begitu dia kerja pertama langsung mikirin, dia sudah harus persiapkan untuk masa depannya ya. Karena begini, karena biar bagaimanapun juga, yang bisa dia lakukan adalah makin jauh hari dia mempersiapkan itu makin ringan ya. Dan ini sebetulnya tidak sulit kok. Dia baru pertama kali kerja, katakan umur 23 tahun. Gaji pertama langsung itu. Tapi seringkali, Dike, yang sering terjadi adalah gaji pertama, dia tidak persiapkan untuk pensiun, tapi untuk traktir keluarga. Itu biasa yang terjadi. Tapi berarti sekarang kita harus beri pemahaman buat pemerintah Dike Show bahwa mau umur berapa, mumpung masih muda, mulai mikirin. Betul. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Mas Afir. Dan nanti ada tamu saya lagi yang akan ngobrol bareng sama kita. Tentunya bareng saya dalam Dike Show.